Banyak hal diungkap ayah David Ozora saat bersaksi di persidangan Mario Dandi dan Shane Lucas. Kita akan ulas persidangan tadi bersama penasihat hukum David Ozora, Unoto Dwi Yulianto. Selamat malam Mas Unoto. Selamat malam Mbak Friska. Tadi ayah dari David mengungkap keanehan, kejanggalan dalam penanganan kasus Mario Dandi. Dari poin-poin yang diyakinkan kepada hakim, apakah menurut dari sisi Anda ini sudah memperkuat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebelumnya? Ya, kalau kita dengar bersama, tapi sebelumnya saya mohon maaf nih, karena ini saya masih di sekitar penghasilan negeri Jakarta Selatan. Jadi kalau di area publik, jadi kalau agak berisik, mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Tidak apa-apa, sudah menyempatkan waktu, terima kasih. Baik, tadi kita sudah dengar bersama keterangan Pak Jonathan, selaku orang tua dari korban. Dan ada beberapa hal, kalau kami simpulkan. Bab pertama itu terkait dengan kondisi David ketika baru pertama kali kejadian niaya. Saat di rumah sakit, itu sudah dijelaskan secara detail. Kedua, kondisi David saat ini, bagaimana dia bisa baru belajar berjalan. Yang ketiga adalah terkait dengan adanya kanehan-kanehan. Yang kita duga, adanya invisible hand atau tangan-tangan terlihat yang mencoba untuk bagaimana supaya perkara ini tidak sampai ke pengadilan. Tapi sudah dikutip juga oleh beberapa media, khususnya pernyataan dari ayah korban, bahwa ada kanehan-kanehan tersebut. Dan ini kami melihat ini memperkuat dakauan yang sudah disampaikan oleh jaksa minggu lalu. Begitu, Mbak Fisca. Tadi kan ayah David menyebut bahwa ada kanehan waktu proses penyelidikan. Tapi dari mulai penyelidikan, lalu dilimpahkan ke kejaksaan hingga ke pengadilan, Anda melihat prosesnya sudah berjalan baik hingga kini? Sejauh ini kami menganggap bahwa proses ini sudah berjalan baik. Tentunya berkat doa semua pihak dan juga dikawal oleh rekan-rekan media dan juga para netizen. Makanya di minggu lalu, ayah korban mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan media dan netizen khususnya yang ikut mengawal. Sehingga kasus ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Begitu, Mbak. Mas Unoto tadi juga disampaikan oleh pengacara dari Mario Dandi yang mempertanyakan ulang soal perlakuan istimewa terhadap Mario Dandi yang diketahui oleh ayah David. Anda melihat pertanyaan ini arahnya kemana dan apa tanggapan Anda? Ya, tadi kami juga sudah sempat ngobrol sama Pak Jonathan terkait dengan permasalahan ini ya. Nah, beliau menangkap bahwa terkait hal tersebut, ada beberapa hal yang mungkin publik juga perlu ketahui bahwa arah dari pernyataan ini saya pikir berusaha untuk mendiskreditkan dari ayah korban. Bahwa ayah korban ini saksi diauditu, tidak mengetahui secara langsung dari katanya-katanya. Tapi faktanya memang ini semua sudah terpapar dan secara gamblang dijelaskan dalam BAP-BAP para saksi. Oleh karena ayah korban meskipun tidak di TKP melihat berdasarkan informasi dari saksi-saksi yang lain siapa sebetulnya pelaku penganyayaan anak Pak Jonathan Inuidatik Ojora yang sampai pada saat itu seperti tidak tersentuh begitu. Jadi tadi Anda menganggap bahwa itu mengarahkan untuk mendiskreditkan klien Anda. Kalau dari pendapat Anda apakah ini akan berpengaruh terhadap keyakinan hakim atau dari tadi keterangan yang ada di BAP itu sudah menguatkan? Apa yang disampaikan ayah David, Pak Jonathan? Saya pikir ini sangat bagus dan menguatkan dakwaan jaksa. Terkait juga tadi usaha-usaha dari penasuh hukum para terdakwa itu sah-sah saja karena itu mereka ditugaskan untuk membela para terdakwa. Bahkan termasuk juga berkaitan dengan adanya permintaan maaf dari para terdakwa. Ya kami juga tidak tahu apakah itu basa-basi, informalitas, atau memang seduara. Anda tidak mengingatkan permintaan maaf yang tulus dari terdakwa? Sejauh ini kita belum melihat bentuk konkret selain dari pernyataan lisan. Artinya kalau memang itu serius, harusnya tindakan-tindakannya juga lebih serius. Tapi kami melihat hanya ya basa-basi saja untuk sementara ini begitu. Anda melihat permintaan maaf itu bagian untuk meminta pengurangan hukuman begitu? Kami melihatnya seperti itu. Karena ya kalau mau sandiwara seharusnya menyalami ayah korban sekaligus. Ya bila perlu yum kaki begitu. Kalau memang betul-betul menyesali perbuatannya. Jangan sampai permintaan maaf diiringi dengan cengangas, cengenges, dan lain sebagainya. Yang kami pikir itu belum mencerminkan sikap penyesalan begitu. Termasuk menghalang-halangi kasus ini sejak awal. Anda melihat ini tidak sejalan dengan permintaan maaf yang tadi disampaikan di muka sidang? Kalau merujuk pada tindakan-tindakan sebelumnya jelas sekali. Ini tidak mencerminkan sikap penyesalan dari tindakan para pelaku yang tidak segera menolong korban, berusaha menghilangkan barang bukti, mobil, bahkan yang di dalam mobil pun yang kita duga ada. Berdasarkan BAP yang kita sempat baca ya, ada minuman, alkohol, yang kemudian mobil Rubicon B120 Den itu menghilang dan disupiri oleh anak AG yang masih di bawah umur tapi sudah mengendarai kendaraan Rubicon yang kemudian diganti pelatang nomornya tersebut. Ya saya pikir upaya-upaya untuk menghalangi, merintangi penyedikan, dan bahkan menghilangkan barang bukti sudah terlihat jelas sehingga tidak simpon dengan pernyataan permintaan maaf tersebut. Terakhir selain Pak Jonathan, apa ada keluarga David lain yang juga akan bersaksi di muka sidang? Seharusnya hari ini ada Pak Rustam, paman dari Dasar Zora sebagai lapor di Polsek gitu yang seharusnya bersakit cuma karena beliau sedang menjalankan ibadah haji jadi minta kesaksiannya diunduk, ditunda, dan dilakukan via online begitu mbak. Oke, semoga keadilan bisa didapatkan dari sidang ini. Terima kasih waktunya Mas Unoto, Unoto Dwi Yulianto, penasihat hukum David Ozora, telah berkabung di Sapa Indonesia malam. Selamat malam.